Intro Halo dan selamat datang di tutorial web dasar dengan saya Selaman Satoso Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyimpan dan menggunakan data dalam bentuk JSON JSON adalah sebuah format file untuk penyimpanan universal yang memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengambil data dari atau ke tempat lain Entah ada dalam browser kita ataupun di dalam server atau lokasi yang lain Bentuk dari sebuah file JSON adalah sebagai berikut Setiap data ditandai dengan sebuah kurung kurawa buka dan diakhiri dengan kurung kurawa tutup Kalau ada lebih dari satu data di dalam sebuah file JSON seperti ini, maka kita awali dengan sebuah kurung kotak dan diakhiri dengan sebuah kurung kotak Ini adalah sebuah file JSON sebagai contohnya nantinya Dan setiap data pada sebuah JSON itu dibagi menjadi sebuah key dan sebuah value Jadi kita punya disini ada tiga buah data Data pertama, data kedua, dan data ketiga Masing-masing dari data tersebut mereka mempunyai key, key, dan value Key, value, key, value, key, value, key, value, key, value, begitu ya Key adalah data nama daripada data tersebut, sedangkan value adalah isi daripada datanya Jadi disini kalau kita punya name, kamalakan, berarti kita punya key-nya itu adalah name, dan value-nya adalah kamala Nah sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi bagaimana cara membuat JSON atau membaca sebuah JSON Kita mau ngomongin dulu soal yang namanya sebuah objek di dalam JavaScript Jadi di dalam JavaScript kita dapat menyimpan sebuah nilai, itu dalam bentuk variable Misalkan kita punya sebuah X sama dengan 1, begitu Ini untuk menyimpan sebuah satu buah nilai Tapi kalau misalnya kita ingin menyimpan lebih dari satu nilai Yang punya tipe yang sama, kita bisa menggunakan sebuah array seperti ini Tapi kalau datanya atau yang kita mau simpan adalah sebuah set data Sebuah set data yang merupakan sebuah kesatuan sebenarnya Jadi data yang punya tipe beda-beda, tapi sebenarnya merupakan satu buah kesatuan Nah disinilah kita menggunakan yang namanya objek Nah disini kalau misalnya teman-teman nanti belajar lebih lanjut lagi Tentang apa itu objek di dalam JavaScript Teman-teman akan menemukan yang namanya object-oriented programming Tapi disini kita tidak akan membahas lebih lanjut soal itu Karena itu akan memakan waktu cukup lama gitu ya Jadi kita akan mempelajari objek ini Seakan-akan objek ini hanya berfungsi untuk menyimpan nilai saja Oke ya Jadi kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut lagi Silahkan Anda mencari tutorial mengenai object-oriented programming di dalam JavaScript Nah untuk membuat sebuah objek di JavaScript Sebenarnya sangat gampang sekali dan sebenarnya sangat mirip sekali dengan yang namanya JSON Nah disini saya akan membuat sebuah objek JavaScript Kita akan membuat student Ya student ini adalah sebuah objek JavaScript Yang isinya adalah nama Amir misalkan Dan umur misalkan 10 misalkan seperti ini Jadi kita punya sebuah nama Amir dan umur 10 Nah disini sekarang kita sudah punya sebuah objek student Ya objek dengan nama student Yang punya dalamnya dua buah key value Ada key yang namanya uama dan ada key yang namanya umur Ada value Amir dan ada value 10 Nah disini kita bisa mengambil data di dalam student tersebut Misalkan contohnya disini saya ingin mengambilnya Saya ingin tabilin aja ya Console.log student.nama Kita bisa panggil seperti itu Kita akan kasih ini aja ya Perset C Perset C Dolar Kurang begitu Font size nya 2M aja ya Biar keliatan ya Kita akan lihat kita akan dapatkan Amir Yaitu namanya saja Kalau kita ganti disini studentnya dengan umur Kita akan mendapatkan disini 10 Nah jadi disini kita bisa lihat bahwa Dengan menggunakan operator titik disini Kita bisa mengambil data yang terdapat di dalam sebuah objek Kalau key nya nama Maka student.nama Objeknya titik key nya Kalau misalkan key nya itu umur Berarti objeknya student.umur Nah kalau kita sudah punya seperti ini Maka sebenarnya kita sudah bisa memperlakukan si student.umur Student.umur Student.nama itu seakan-akan dia itu adalah sebuah variable Jadi kalau misalkan kita mau mengubah Misalkan ya Kalau misalkan ya Kalau misalkan ini Yang kita mau console log lagi Misalkan Pesan C Sini dolar Supaya dia langsung ditampilkan ya Kita gak perlu pakai tambah-tambah Kemudian kita komas aja Font size nya Kita kasih 2M juga Colour nya Kita kasih red deh Oke Kita salah Kutip satu disini Nah Oke kita bisa lihat sekarang kita punya Nama dari student namanya itu sudah ganti jadi amer kedua Karena dia sama-sama seakan-akan dia adalah sebuah Variable Jadi kita bisa isi Kita juga bisa ambil Nah itu caranya kita bisa menggunakan sebuah objek Lalu apa hubungannya sih antara objek di javascript dengan namanya json Nah sebenarnya objek javascript itu sangat gampang sekali kita ubah jadi json Dan json file juga gampang sekali kita ubah menjadi dalam bentuk objek javascript Itu kenapa kita harus belajar dulu yang namanya objek javascript Nah sebelum kita membahas bagaimana cara kita menyimpan json file kita dan bagaimana kita mengambil json file kita Maka kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana cara kita meng-convert atau mengubah objek ke dalam bentuk json string Atau juga dari json string menjadi sebuah objek Jadi json string itu ya string yang isinya adalah sebuah perintah json atau tulisan json gitu ya Tulisan dalam format json yang nanti kemudian bisa kita save dalam bentuk file gitu ya Nah kalau misalnya sekarang kita sudah punya nih si student ini kan sebuah objek yang kita punya Dan kita pengen membuat sebuah json string dari objek ini Gimana caranya? Nah kita gampang saja caranya kita akan buat sebuah json string disini Ini namanya boleh apapun ya Sama dengan json.stringify Jadi kita punya sebuah method namanya stringify Yang menerima sebuah argumen yang itu berupa sebuah objek yang nanti akan diubah menjadi dalam bentuk sebuah json string Jadi kita akan ambil student disini Atau kita ubah deh biar gak pusing ya Contoh stringnya dia Jadi si contoh string ini adalah hasil convert atau hasil mengubah si objek student ke dalam bentuk json Kita coba console.log ya Console.log Si contoh string Disini kita kasih dia supaya besar ya Supaya kelihatan Kita akan kasih dia seperti biasa Kita kasih font size 2M ya Oke Nah kita bisa lihat disini sekarang hasilnya adalah Sebuah string Json seperti ini Nama Hamir Umur 10 Ya Itu adalah caranya kita mengubah objek ke dalam bentuk json Nah bagaimana caranya kita mengubah dari bentuk json ke dalam bentuk objek Misalkan ya kita punya fontos link kedua Kita punya disini adalah sebuah Nah perhatikan disini ini bukan sebuah objek ya karena kita ada kutipnya ya Jadi kutip disini kan sebuah string ya Kita punya disini misalkan apa ya Nama item misalkan Nama item Item adalah misalkan Candle Kemudian price adalah misalkan 2000 misalkan ya kita punya sebuah string seperti itu Nah kita bisa mengubah si string ini menjadi bentuk objek Jadi kita akan buat sebuah objek disini item adalah json.parse Jadi parse ini mengubah sebuah string Contoh string 2 Ke dalam bentuk sebuah json Jadi kita bisa cek seperti ini Dan disini kita bisa konsolok aja Saya copy aja ya Kita konsolok aja Kita akan tampilkan si itemnya titik Nama item Ya kita akan coba ya Nah kita bisa lihat disini hasilnya adalah kita menampilkan candle Ya kita menampilkan sebuah string ini sudah berubah jadi bentuknya sekarang sebuah objek disini Nah itu adalah caranya kita bisa mengubah dari objek ke string Dan dari string ke dalam objek Oh ya by the way disini kan kita sudah menggunakan contoh ini itu untuk sebuah file atau sebuah objek yang isinya cuma satu Yaitu disini hanya amir saja Tapi kalau misalkan kita punya sebuah objek yang lebih dari satu Juga bisa ya Saya student list Kita akan bikin student list Student list itu sebuah array Kita akan copy aja Kita akan copy Jadi kita punya tiga buah amir begitu ya Amir satu, amir dua, amir tiga aja yang kita bikin ya Supaya gampang Amir tiga Amir dua Dan amir satu Nah kalau misalkan sekarang saya bikin dia contoh string lagi Adalah json.stringify Dari student list Kita bisa console localnya Kita bisa lihat hasilnya Adalah kita punya sebuah json Tapi dalam bentuk sebuah array jsonnya Json array Seperti ini Hal yang sama juga berfungsi untuk kita tentu saja ngambil Kalau misalkan ngambil ya tinggal kasih kotak aja gitu Jadi basic baliknya adalah sebuah array Contoh ya Misalkan kita punya contoh string part disini Contoh string part String part adalah Disini Kita copy aja disini ya Kita copy aja Ada kotaknya Nah oke Kita bisa buat let Item list adalah json.part Dari contoh string part Nah kalau misalkan kita sudah ambil seperti ini Maka kembaliannya adalah sebuah array Jadi kalau kita pengen nampilin namanya Kita gak bisa langsung Item list titik nama Gak bisa seperti ini Tidak bisa langsung setelah seperti ini Tapi kita perlu ngasih tau item keberapa Jadi seakan-akan dia memang sebenarnya sebuah array Kita bisa lihat amir 1 Kalau kita ganti jadi 1 Berarti dia akan ke amir 2 Dan seterusnya Nah tapi pada kenyataannya Kita gak akan pakai seperti ini Kita akan menyimpan si file jsonnya Si string json ini Kedalam sebuah file Nah tentu saja nanti bisa kita load Kapan-kapan Kalau kita perlukan Untuk jadi kayak semacam data Yang bisa kita dapatkan Atau bisa kita upload Jsonnya sebagai sebuah input pada web kita Nah disini kita akan belajar bagaimana Cara menyimpan dan mengambil jsonnya Di dalam sebuah yang namanya local storage Local storage adalah sebuah tempat penyimpanan di dalam browser kita Yang sifatnya tetap Jadi kalau browsernya ditutup dan dibuka lagi Masih ada terdatanya Nah kita bisa menyimpan file json kita ini Bentuknya stringnya yang kita simpan Jadi disini kita bisa simpan si contoh string Tiga misalkan contoh string tiga kan yang banyak nih Kita akan komen bawahnya Sini kita komen aja Biar gak musingkan Nah disini kita mau menyimpan si contoh string kita Tiga ini ke dalam sebuah file Kita akan panggil local storage Titik set item Nah disini set item itu punya dua buah parameter Yaitu key dan value Sama ya Jadi keynya disini adalah Nama penyimpanannya apa Disimpannya dengan nama apa Nah disini kita akan simpan dalam nama Contoh json Ya contoh json ini Dalamnya adalah si contoh string tiga Oke Nah kita bisa simpan seperti itu Nah gimana cara kita ambilnya Kalau sudah seperti itu Nah kita ambilnya Bisa langsung aja kita get item Ya disini ya Untuk kita gak get itemnya Anggap aja sekarang saya mau ngambil getnya Itu di dalam file terpisah deh Json example 2 ini Jadi kita akan buat sebuah script Disini kita akan ambil Let contoh string Dari local Sama dengan Local storage Titik get Masa item Nah disini kita akan panggil dia Berdasarkan Namanya Namanya tadi apa ya Contoh Json Ya Nah sekarang kita udah ambil Kita console log aja langsung Console log Contoh dari Local Supaya gampang Dan kita akan jalankan Si json example 2 ini Jadi kita punya json example 2 disini Dan kita bisa lihat Di dalam console lognya Kita akan dapatkan Si string Json yang sudah kita simpan Dan kalau kita pengen Ubah dia aja Di bentuknya Sebuah objek Ya gampang aja Kita akan ubah aja Banyak o gitu ya O list gitu ya O list ini adalah Sebuah json parse Json parse Dari contoh string Ya dari Contoh string lokal Oke Kemudian kita bisa Console log lagi aja Console log O list ke 0 Titik 9 Dan kita akan dapatkan disini Amir 1 Ya Jadi kita bisa pakai ini Seakan-akan dia sebuah array Kalau anda pengen Diloping juga bisa Diloping itu ya Sampai ke 0 Sampai ke all list Titik link Begitu Kita bisa Disini Seakan-akan kita Kepulakan ke solo All list ke i Titik 9 Kita bisa pakai Amir 1 2 3 Disini Oke Jadi itu caranya Kita bisa menyimpan Data ke dalam Json Data kita Kedalam si browser kita Dan kita bisa Ambil juga datanya Dari browser Nah Cara lain Untuk kita bisa Mengambil Sebuah json files Adalah dari Actually punya file json Yang saya Contohnya disini Student.json saya Kita punya file seperti ini Yang bisa kita ambil juga Nah Untuk mengambil file seperti ini Untuk nyimpannya file seperti ini Saya kita gak akan bahas dulu Karena untuk nyimpannya Nanti akan butuh Lebih Advanced Programmingnya Jadi kita gak akan bahas itu Tapi kita akan membahas Bagaimana cara kita mengambil Si json file ini Dari luar Bisa dari URL lain Atau dari local server kita Yang kita ambil Kedalam javascript kita Nah disini kita akan menggunakan Si json example kedua kita ini Jadi kita bisa lihat Kita hapus aja dulu ya Ini ya Untuk kita comment ya Nah cara paling mudah Untuk kita mengambil Sebuah file json Adalah menggunakan Library tambahan Nah disini saya akan menggunakan Sebuah library tambahan Yaitu jquery Jadi saya akan Tambahkan disini Sebuah jquery CDN ya Nah kita bisa pakai jquerynya Berarti disini Nah kita bisa lihat disini Saya punya Di dalam project saya Saya punya sebuah Student json ini Di dalam folder data Ya kan Ada data Kemudian student json Jadi kalau kita ingin ambil Si data tersebut Kita akan menggunakan Sebuah perintah Perintah dari jquery Dollar Get json Ya Nah disini kita akan menerima Sebuah url URL string ini adalah Tempatnya dimana Daripada file kita Disini Slash data Slash Student Dot json Ya Itu data sekarang Saya lihat Si file saya ini Ada di folder data Dan ada Student dot json Disini ya Nah kalau sudah Kita akan kasih callback Seperti kita punya Callback di Jquery Seperti biasa ya Kalau kita sudah Hasilkan seperti ini Kita lihat Console log aja ya Langsung ya Si resultnya Kalau kita bisa lihat Hasilnya Adalah kita punya Tiga buah array Sesuai dengan Yang ada terdapat Di dalam file json kita Jadi sekarang kita bisa Panggil disini Tentu saja menggunakan Sebuah looping Misalkan disini Fori I sama dengan 0 Ini sama dengan Dicira dari result Dot length Ya seperti itu Kemudian I plus plus Kita bisa Console log Result Ke I Titik Name Misalkan Nah kita bisa lihat Si nama-namanya Akan muncul Seperti ini Jadi ini adalah Cara kita bisa Mengambil Sebuah file json Dari lokal Ataupun dari luar Misalkan kita butuhkan Ngambil dari web service Atau dari manapun Kita bisa panggil Menggunakan Dollarget json ini Oke sekian Tentang bagaimana Cara kita bisa Mengconvert Json Dan bagaimana Menggunakan json Juga menyimpan Dan mengambil json Dari luar Kita akan bertemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih banyak Atas perhatian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton